Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Sobat semua Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas Perbedaan daun pada tanaman markisa Disini sebelum kita menuju ke pokok pembahasan Saya sedikit bercerita Mungkin di awal-awal saya membuat konten Dulu pernah saya buat tutorial cara menanam buah markisa Dan karena saya sedikit sibuk Tidak saya rawat dan akhirnya sama sekali tidak ada yang tersisa Dan pada akhirnya pada bulan-bulan sebelumnya Saya beli bibit markisa yang dari online Dan saya harapkan saya akan dapatkan bibit buah markisa yang manis yaitu markisa konyal Dan ternyata setelah saya tanam Ternyata bibit yang saya beli bukan markisa konyal Tapi markisa kuning yang masam Dari itu Disini saya akan tunjukkan beberapa perbedaan pada daun markisa Jangan sampai sobat semua mengalami Kegagalan atau Istilah kata tertipu oleh pedagang Yang kurang baik Yang menjual bibit markisa Tapi tidak jujur Dan disini akan saya tunjukkan perbedaannya Daun markisa Antara markisa kuning Markisa merah Markisa oreng Atau markisa konyal Dan markisa jumbo Dan insyaallah Ini akan Bisa kita bedakan dengan melihat pada daunnya Sebelum video ini saya lanjutkan Saya harapkan dukungannya Subscribe-nya Like, share, dan komen-nya Dan saya ucapkan terima kasih Semoga kita dan keluarga kita selalu diberi kesehatan Diberi keberdekaan rezeki Dan selalu diberi kemudahan dalam setiap urusan Mari sama-sama kita akan lihat perbedaan Pada daun markisa Pertama akan saya tunjukkan Bibit markisa yang masih kecil Yang dari biji Dan saya rasa untuk bibit markisa yang dari biji Untuk daunnya hampir sama Jadi Sepertinya tidak banyak yang Berbeda Pada markisa yang masih kecil Dan ini adalah markisa kuning Yang dari biji Yang tadinya saya pesan Markisa konyal Atau markisa oreng Jadi kalau masih kecil Seperti ini Sama Dan setelah ke atas Ini daunnya akan membelah menjadi dua Dan selanjutnya akan membelah menjadi tiga Jadi ini masih Satu helai Bulat Belum membelah Jadi agak sulit untuk membedakan Kalau dari biji Hampir sama Menurut saya Angka baiknya kita membeli Bibitnya yang memang Sudah terpercaya Yang tidak Membodohi Atau tidak menipu Dan sekarang kita akan lihat Daun markisa yang dewasa Yang pertama akan saya tunjukkan Daun markisa kuning Yang sudah dewasa Jadi seperti ini Ini adalah markisa kuning Jadi dia agak Meruncing untuk Ujungnya Dan ada juga yang Belah menjadi dua Jadi tidak sama Ada yang Membelah tiga Dan ada juga yang membelah dua Ini adalah markisa kuning Dari segi ukuran Bisa berbeda Tapi yang penting Kita perhatikan Dia membelah menjadi tiga Dan Ujungnya Agak runcing Dan sekarang kita akan lihat Daun markisa yang kedua Yaitu markisa merah Dan ini adalah markisa merah Ini masih muda Jadi masih sangat muda Jadi belum membelah Dan ini yang ke atas Sudah Mulai membelah Menjadi tiga Ini saya dapat Dari setek Kebetulan Ada saudara yang Punya Untuk pohonnya Dan setelah Naik ke atas Dia akan Mulai membelah Bisa Sobat perhatikan Pertama Bulat Jadi Ujungnya Tidak runcing Atau lancip Dan selanjutnya Dan selanjutnya Mulai membelah Dan selanjutnya Dia akan membelah Menjadi tiga Sama Namun perbedaannya Dia agak bulat Bagian ujungnya Jadi daunnya Agak bulat Jadi daunnya agak bulat Dan selanjutnya Dan selanjutnya Atau lanjutnya Jangan lukumnya Dan selanjutnya Dan selanjutnya dan sekarang yang ketiga ini adalah daun markisa konyal atau markisa oreng dan rasanya sudah dipastikan untuk markisa oreng ini rasanya manis dan segar dan bisa sobat perhatikan bagian pinggirnya ini halus tidak bergerigi dan bisa kita perhatikan daunnya agak bulat dan tidak membelah jadi untuk markisa konyal atau markisa oreng sampai tua dia tidak membelah menjadi dua atau menjadi tiga tapi tetap satu lembar dan sekarang yang keempat yaitu markisa jumbo disini bisa sobat perhatikan daunnya bagian sisi tidak bergerigi dan yang kedua bagian tengahnya agak bergelombang dan sedikit kasar dan untuk daunnya tetap satu lembar seperti ini tidak membelah dua atau tidak membelah menjadi tiga tadi sudah kita lihat perbedaannya antara markisa kuning markisa merah markisa oreng dan markisa jumbo jadi kita bisa membeli bibit dan jangan sampai kita tertipu nah mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan saya ucapkan terima kasih untuk sobat semua yang telah mendukung channel ini kurang dan lebihnya saya minta maaf saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih